Rina Wulandari, istri anggota TNI yang menjadi korban penembakan di depan rumahnya di Semarang, Jawa Tengah, dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi. Kondisi Rina dikabarkan menurun pasca operasi pengangkatan proyektil peluru. Korban juga dijaga ketat aparat tim gabungan TNI-Pori dan LPSK. Lima hari dirawat Rumah Sakit Termina Panyumanik, korban penembakan Rina Wulandari yang merupakan istri prajurit TNI Kesatuan Arhanut C15 Semarang, dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Pasca operasi pengangkatan proyektil peluru, kondisi ibu tiga anak ini dikabarkan menurun dan membutuhkan perawatan lanjutan. Sebelumnya korban dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Hermina Panyumanik akibat menderita luka tembak di perut. Satu proyektil bersarang di perut berhasil diangkat dalam operasi 18 Juli. Selain ditangani tim medis, korban dijaga ketat aparat gabungan TNI-Polri dan LPSK. Petugas ditempatkan di luar dan di dalam Rumah Sakit. Komunikasi tadi dengan LPSK, nanti saya dan Pak Pemudang, tinggi-tinggi LPSK ke Rumah Sakit untuk melakukan proses formal. Pendampingan diperlukan mengingat korban merupakan saksi kunci peristiwa penembakan yang diduga didalangi oleh suaminya sendiri yang kini menghilang dan tengah dicari keberadaannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews melaporkan.